Pada malam ini, saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana pemanfaatan mikroorganisme-mikroorganisme yang menguntungkan yang berada dalam tanah. Karena kita tahu bahwa tanah kita sebenarnya mengandung mikroorganisme atau mikro bayang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman dari keselamatan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam, salam sejahtera bagi kita semua teman-teman sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan selalu lafiyat berada dalam lindungan Tuhan yang mengkuasa Allah SWT dan yang tak kalah penting, hari-hari kita semakin memberikan manfaat bagi keberlangsungan umat manusia. Pada malam ini, saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana pemanfaatan mikroorganisme-mikroorganisme yang menguntungkan yang berada dalam tanah. Karena kita tahu bahwa tanah kita sebenarnya mengandung mikroorganisme atau mikro bayang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman bagi kesehatan lingkungan. Dan tidak sedikit juga mikroorganisme itu yang membantu proses pertumbuhan tanaman baik itu proses vegetatif dan proses generatif. Nah, teman-teman sekalian, pada mikroorganisme yang menguntungkan seperti ada bakteri, kemudian ada jamur, ada protozoa, bisa juga ada alga, kemudian ada astinomesetes. Semuanya itu adalah mikroorganisme yang bermanfaat bagi proses budidaya tanaman. Dan tidak sedikit di antara kita mungkin sudah mencoba, sudah mengembangkan, bahkan sudah memproduksi mikroorganisme-mikroorganisme yang menguntungkan ini. Baik itu bakteri, baik itu jamur, baik itu aktinomesetes, baik itu protozoa, baik itu alga. Semuanya itu bisa kita kembangkan dan itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan kimia tanah. Teman-teman sekalian, fungsi dari mikroorganisme tanah itu pertama adalah dia bersifat menyuburkan tanah, jadi membantu proses penyuburan tanah. Karena mikroba-mikroba, baik itu bakteri, jamur, astinomesetes, itu menghasilkan cairan. Jadi cairan itu bersifat aksudat, nah, aksudat nilaih kemudian membantu proses aerasi tanah, bisa membantu proses penyuburan tanah, bisa membantu proses respirasi tanah. Sehingga tanah menjadi subur, dan apa yang dilakukan oleh bakteri maupun jamur atau mikroorganisme yang beralaman tanah itu, sempatnya menyuburkan tanah yang kita berbedaikan selama ini. Kemudian yang kedua, ada juga bakteri ataupun jamur yang bersifat stimulan bagi pertumbuhan akar. Kita kenal misalnya rhizobium. Jadi rhizobium itu kan adalah bakteri yang mampu memampatkan nitrogen, sehingga nitrogen ini diserap oleh akar tanaman. Jadi biasanya pada tanaman-tanaman itu seperti kacang-kacangan, dia menyebabkan bintil pada akar. Nah, bintil-bintil ini fungsinya adalah bagaimana mempercepat proses pertumbuhan tanaman. Kemudian juga sebagai transformasi nutrisi ke jaringan yang ada dalam tanah. Jadi ada jaringan silem, ada jaringan phloem, ya kan. Nah, fungsi daripada mikroorganisme ini adalah dia mendorong agar unsur-unsur arah yang berada dalam tanah itu cepat diserap dan masuk ke dalam jaringan-jaringan yang ada pada tanaman. Kemudian, dia juga bisa bersifat metabolit bagi pertumbuhan tanaman. Dia metabolit artinya mikroorganisme-mikroorganisme ini akan menghasilkan glukosa, selurosa, asam amino. Nah, itu yang semuanya berguna bagi pertumbuhan tanaman baik itu generasi maupun generasi. Dan yang tak kalah penting itu adalah mikroorganisme-mikroorganisme yang berada dalam tanah itu juga bersifat memelihara. Artinya, mencegah dari serangan penyakit maupun juga mungkin hama yang merugikan pada pertumbuhan tanaman kita. Nah, teman-teman sekalian, di antara mikroorganisme-mikroorganisme penting yang ada dalam tanah itu misalnya rhizobium, kemudian aspergillus, kemudian basilus, kemudian trichoderma, kemudian glioclaudium, dan banyak lagi bakteri-bakteri ataupun jamur-jamur, asinomestetes, atau juga protozoa yang bisa dimanfaatkan untuk proses pertumbuhan tanaman sehingga kita tidak lagi bergantung pada pupuk kimia, kita tidak lagi bergantung kepada insektisida atau pesticida kimia. Teman-teman sekalian, dalam proses mengeksplorasi mikroorganisme-mikroorganisme yang menguntungkan dalam tanah itu tentu banyak faktor yang berpengaruhi dari biomasa mikroorganisme ini. Yang kita kenal, faktor-faktor inilah yang menyebabkan pertumbuhan dari mikroorganisme-mikroorganisme yang berada dalam tanah itu tidak terlalu signifikan, bahkan terhambat. Misalnya, pengaruh suhu. Pengaruh suhu itu tentu akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dari mikroorganisme-mikroorganisme yang berada dalam tanah. Ketika suhu terlalu panas, biasanya pertumbuhan dari bakteri maupun jamur tidak terlalu signifikan. Atau misalnya pada musim penghujan, terlalu banyak curah hujan, biasanya juga akan berdampak pada penumbuhan spora-spora jamur yang bermanfaat. Ini sehingga spora-spora menjadi tidak tumbuh dengan baik. Kemudian, kelembaban. Jadi, kelembaban ini tentu ada pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan mikroorganisme ini. Biasanya, kelembaban yang tinggi itu cocok untuk pertumbuhan jamur-jamur protogen, tapi tidak terlalu cocok untuk jamur-jamur yang antagonis. Bisa juga iklim, pengaruh iklim, perubahan iklim. Apalagi, kita tidak bisa memperdiksi apakah musim hujan atau musim panas. Dalam musim hujan, tiba-tiba ada musim panas. Jadi, ini juga berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme yang bermanfaat pada tanah kita. Nah, kemudian pemberian pupuk atau pesticida yang berlebihan. Jadi, saya katakan bahwa dengan penggunaan pupuk yang berlebihan, penggunaan insektisida yang berlebihan, pesticida yang berlebihan, itu tentu akan merusak mikroorganisme-mikroorganisme yang menguntungkan dalam tanah. Dan biasanya, ketika pemberian pupuk yang berlebihan, kemudian pemberian pesticida yang berlebihan, mikroorganisme-mikroorganisme ini banyak yang mati dan tidak bisa kita manfaatkan. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana cara kita untuk menyesplorasi atau untuk mendapatkan mikroorganisme-mikroorganisme yang bermanfaat pada areal pertanaman kita? Nah, teman-teman mungkin sudah banyak pengalaman, tapi saya pada malam ini sedikit berbagi bagaimana cara kita untuk mendapatkan mikroorganisme yang ada di sekitar areal pertanaman kita. Pertama, misalnya kita bisa mendapatkan jamur seperti trichoderma atau biliotelodium dengan teman-teman bisa melakukan proses perendaman beras. 1x24 jam, kemudian beras ini dipanaskan atau disiram dengan air panas setelah itu diamkan selama 10 menit, kemudian masukkan ke dalam plastik setelah masuk ke dalam kantong plastik, taruhlah atau letakkan beras dalam kantong plastik ini di sekitar areal pertanaman kita, biarkan selama 3 hari dan biasanya jamur-jamur itu akan berkembang biar di dalam kantong plastik yang kita siapkan dan kita sebar kepada areal pertanaman kita. Ini salah satu proses untuk menyesplorasi, jadi cara sederhana untuk mendapatkan jamur yang ada di sekitar tanaman kita. Nah, biarkan dulu jamur itu, apakah nanti itu jamur antagonis atau misalnya jadi bisa kita dapatkan jamur patogen, biarkan dulu nanti kita bawa ke rumah kita baru kita seleksi. Kalau misalnya warnanya berwarna hijau, kehijauan, itu biasanya yang kita dapatkan adalah jamur trichoderma atau juga jamur glilocaldium. Nah, bisa juga teman-teman memanfaatkan singkong, jadi ubi singkong itu direbus atau tidak usah direbus, direndam selama 48 jam, kemudian potong-potong, ya salah potong-potong, masukkan ke dalam wadah, masuk ke dalam wadah, kemudian letakkan di areal tanaman. Nah, biasanya itu akan muncul jamur-jamur berwarna oranye, jamur-jamur, ada juga jamur-jamur berwarna hitam. Dan biarkan itu, biasanya itu yang tumbuh adalah aspergillus, bisa juga yang tumbuh adalah penicillium, bisa juga yang tumbuh adalah jamur risopus. Nah, jamur-jamur ini semuanya bermanfaat bagi penyuguran tanah. Jadi, jamur-jamur ini juga bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, jamur-jamur ini juga bermanfaat untuk penjagaan tingkat serangan hama ataupun penyakit pada areal tanaman kita. Nah, teman-teman sekalian itulah cara sederhana bagaimana kita memanfaatkan mikroorganisme-mikroorganisme yang ada dalam tanah, sehingga kita bisa lebih efektif dan bisa lebih efisien dalam proses budidaya tanaman. Selamat mencoba, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.